Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi itu peristiwa kejadian yang pengalaman ya Pengalaman yang membekas di kehidupan kakak selanjutnya sampai dengan sekarang masih ingat gitu Nah untuk itu, untuk adek-adek ini yang siaga Benar-benar ini dijadikan bagian dari adek-adek untuk belajar bagaimana menata kehidupan adek-adek Mulai dibiasakan nanti bangun subuh, sholat subuh Kemudian aktivitas mandiri, mandi jangan lupa sarapan sebelum memulai aktivitas-aktivitas yang lainnya Dan juga sampai dengan nanti tertidur lagi Nanti ada jam malam gitu ya Jangan sampai tengah malam masih ada aktivitas Waktunya istirahat harus istirahat gitu Jadi belajar untuk disiplin Bagaimana kita pertama sebagai siaga ini di awal untuk menanamkan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa Dan kekaatan kepatuhan kepada kedua orang tua Nah itu nilai dari duidharma, duisatya gitu ya Yang diajarkan kepada adek-adeknya nanti oleh para pembimbing, para pelatihnya Kemudian juga bagaimana setiap hari selalu berbuat, bertindak yang baik Berperilaku baik, berbuat kebaikan setiap harinya Nah itu nilai-nilai sederhana, nilai-nilai dasar yang ingin ditanamkan dalam kegiatan Gemma Pramuka ini Selain memang yang lainnya bagaimana kita saling tolong-menolong nanti Ketika ada dilatih untuk menyusun, apa namanya tuh, belangkar ya Kalau ada yang pingsan, ada yang membutuhkan bantuan Nah itu dilatih nanti, tali temali gitu ya dan lain-lain sebagainya Nah itu bagian dari bagaimana menumbuhkan jati diri dalam diri kita Untuk bekal kehidupan kita adek-adek selanjutnya Nah itu nilai-nilai yang ingin diperoleh, yang ingin dicapai dari kegiatan Gemma Pramuka ini Yang kurang lebih sekitar tiga hari ya Tiga hari Dan jangan lupa adek-adek dan juga kakak-kakaknya Senantiasa saling menjaga satu sama lain Kalau ada temannya yang belum makan, aduh kelaparan Kita ada kelebihan makanan, kasih ya Kalau ada yang ketiduran aja, jangan dibiarin Kalau waktunya untuk apel gitu ya, untuk kumpul Bangunin ya Bagaimana bisa saling membangun kerjasama Gotong-royong Mungkin itu amanat yang disampaikan pada kesempatan pembukaan Gemma Pramuka ini Dan selamat kepada semuanya Mengikuti kegiatan Gemma Pramuka yang ke-22 ini Semoga yang diharapkan Yang diinginkan oleh para orang tua, adek-adek Juga para pembimbing, para guru semuanya Bisa tercapai Dan semuanya dalam keadaan sehat Wal afiat Amin Ya Rabbul Alamin Mungkin itu yang kakak sampaikan Dan dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim Gemma Pramuka Kuartir Ranting Kecamatan Cisalat Yang ke-22 resmi dimulai Terima kasih Terima kasih.